Kreatifnya, proses produksinya, kalau semakin gue tahu, atau tanpa harus jual cerita ya. Dengan gue sehari-hari sekarang, gue bekerja sebagai musisi. Tetapnya adalah gue musisi di Toulouse Company, as a drummer. Dan juga gue menjadi sessionist untuk talent-talent lain, untuk artis-artis lain. Kalau di luar itu, kalau lagi nggak ada manggung atau lagi nggak ada tour di rumah, gue pasti menyempatkan diri untuk stay di Bandung. Karena gue lagi agak lumayan gila untuk menghabiskan uang gue, membeli alat-alat musik yang sama sekali gue nggak bisa maininnya. Tapi gue yakin itu feelable banget, jadi gue mikirnya itu kayak investasi gue aja. Tapi untuk guru-guru kebelakang ini, gue lagi fokus mendalam gitar jazz. Gue berguru sama Om Fence Manunghutu, karena dari dulu tuh gue suka banget sama jazz standar sebenernya. Dan ketika gue tahu alat musik lain, gue tahu perspektif pemain lain. Itu bener-bener bikin, itu ngelebarin banget perspektif gue kalau main drum atau apa. Menurut gue, gue lebih enak aja main drum, karena gue tahu banget dari perspektif alat-alat lain. Nah, honestly sih gue seneng banget ya, mau lagunya suka atau jenernya nggak masuk atau apa. Setiap mendengarkan karya baru, apapun itu bentuknya, gue kayak sumringah sendiri gitu pas pertama denger. Karena gue suka jadi mikirin gitu proses produksinya, proses kreatifnya kayak wow gitu ya. Dan gue agak kurang setuju sama orang-orang yang ngomong, Elah, sekarang mau dikit-dj, gampang banget. Orang alatnya tinggal gini, tinggal apa, tinggal apa. Menurut gue, ya lo harus melek. Ya kayak gitu kok. Emang ada yang salah sama alat yang memudahkan? Emang ada yang salah sama teknologi? Emang kalau main musik harus susah? Gue malah seneng banget. Dan yang gue lebih seneng lagi, dulu mungkin di otak gue kalau denger DJ, ya house aja gitu, ya iramanya disco aja. Tapi sekarang lo bener-bener, lo EDM tuh menurut gue ya sekarang kayak pop musiknya aja, popular musik in the world aja. Jadi kayak ada groove-nya, ada lo bisa mainin, ada distorsi yang cender, apa, kayak orang tuh dengernya kayak distorsinya, ada rock-nya ya. Terlalu kayak, halo, rock? Gue juga gak tau sih rock-nya gimana atau distorsinya. Mungkin gue juga banyak salah ya, cuman menurut gue itu sangat salah-sah aja dan gue seneng banget. Zaman gue SMP, kalau nge-band, mungkin bawa ini Muse, mungkin bawa ini apa ya, kita... Kita tuh sekarang tuh SMP udah ada yang lo beli CDJ atau lo beli apa ya, lo bisa aja gitu, menghibur teman-teman lo. Esensinya kan bermain musik itu menghibur orang. Gue sih suka, senang. Buat gue kalau ditanya harus apa enggak, sebenernya gak harus. Cuman, somehow kalau orang kayak gue gitu ya, agak lumayan sentimental. Gue tuh cukup mempertimbangkan juga kalau gue tau background-nya atau gue tau, misalnya kayak produk itu gimana dibuat ya. Misalnya kalau lagu itu gimana proses kreatifnya, proses produksinya. Kalau semakin gue tau atau tanpa harus jual dirita ya, itu harus stabil oleh Indonesia tuh, sorry. Mostly di negara ini, banyak banget orang yang jual dirita. Gue tuh agak-agak lumayan gak suka ya. Setiap orang tuh punya dirita masing-masing. Lo gak usah jual-jual dirita untuk jadi empati orang. Jadi menurut gue, kalau lo tau gimana proses kreatifnya atau apa, setidaknya lo bisa lebih apresiatif. Lebih bisa apresiatif aja sih. Tapi sekali lagi, gak harus. Lo bebas beli apapun yang lo mau atau yang lo suka. Tapi ingat, apapun bentuknya ataupun karyanya atau produknya. Gue sih sangat tidak menyarankan untuk membajak ya. Kayak lo susah banget bikin sesuatu, walaupun kata orang itu cemen misalnya. Lo susah banget bikin lagu yang cea, minor-minor ke gaya kece lagi. Tapi men, itu tuh banyak banget effort. Banyak banget waktu yang kebuang. Banyak banget ide yang banyak deh menurut gue. Jangan terlalu cepet judging sama era kali ya. Menurut gue ya. Yang gue agak-agak dilema ya. Maksudnya sampai sekarang tuh gue percaya banget sama niat baik. Karena misalnya dari nyokap gue adalah lo jangan terlalu kesel sama orang. Atau gak, let's say lo gak boleh telah begini sama orang. Karena lo tuh gak bisa tahu one day itu orang itu, mungkin orang itu yang bisa ngelamatkan lo atau apa. Cuman, belum masuk tindakan pun gue sangat pernah sama niat baik. Karena dimana ada niat baik, pasti nemu jalan baik. Dan pasti selalu dilancarkan. Tapi kalo lo niat baik sama orang dan udah berbuat baik, lo harus ingat. Gak semuanya perbuatan baik lo atau pelakuan baik lo bisa diterima baik sama orang. Tapi lo harus ingat. Kalo udah niat baik pasti jalan baik. Kalo udah ngelakuin, yaudah. Lo gak usah expect something apa gitu. Kalo lo misalkan, misalkan gue udah niat baik nih gitu. Gue ngasih kopi dingin buat lo gitu ya. Cuman ternyata lo batuk. Lo jadi marah kayak. Ayo. Bikin gue. Diniat gue udah baik dong. Panas. Gitu kan. Dibiarkan mulai sama tidak. Gak. Gue lo kau sekolahin. Gue sengajain. Supaya gue sengajain kasih liat tai-tainya dunia aja. Biar dia gak cemen. Punya tuh gue sobat kayak gitu. Hei. Patriot. Gue mau anggota DPR nggak lah ya kali. Gue gak suka berpolitik. Mungkin gue bakal jadi. Oh gue bikin yayasan sama bikin sekolah. Ada pesannya adalah. Gue pengen ngasih tau. Gue pengen ngebuka mata orang-orang banyak ya. Bahwa kalo lo punya duit. Lo lebih baik sekolah. Gak harus tinggi tinggi. Tapi lo berwawasan. Karena dunia ini ancur sama yang gak berwawasan. Menurut gue banyak banget yang pintar sih. Tapi gak berwawasan.